Di video kali ini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat produk digital menggunakan bantuan Leonardo AI. Jadi, sekitar 3 minggu yang lalu atau 2 minggu, saya dapat email dari Leonardo kalau dia sudah mengupdate dan menambahkan fitur terbaru. Namanya adalah PONIC. Ini dia. Mode PONIC yang bisa nanti kita manfaatin untuk men-generate image. Dan produk digital yang kita akan buat di sini adalah sticker. Gimana caranya buat sticker menggunakan Leonardo pakai mode PONIC ini? Nanti saya akan tunjukkan. Jadi, pastikan Anda menonton video ini step by step. Laka pertama bagi Anda yang baru pertama kali nonton di video YouTube saya ini, Anda bisa update dulu ya daftar Leonardo AI ini melalui link berikut ini. Nanti Anda mendapat 150 kredit untuk menghasilkan gambar di Leonardo ini. Ini adalah tampilan halaman depannya. Dan ketika nanti Anda sudah daftar melalui link yang saya terakan di sini, Anda tinggal langsung saja klik Launch App. Dan di bagian Launch App Anda tinggal langsung pilih saja di bagian sebelah kiri atas. Di sini saya zoom sebentar, pilih Image Generation. Ini ada yang Anda pilih Image Generation. Dan di sini saya akan menggunakan prom yang sudah saya sediakan yaitu Digital Art Prom. Jadi, Digital Art Prom ini bagi Anda yang sudah memilikinya, Anda tinggal langsung saja sudah mendapat update dari saya untuk memanfaatkan prom-prom yang sudah saya sediakan untuk menghasilkan image nanti di video ini. Bagi Anda yang menonton video ini, Anda bisa klik link video saya ini. Dan bagi Anda yang follow saya di Instagram, Anda bisa klik link video ini. Kemudian nanti Anda akan muncul tampilan seperti ini. Scroll ke bawah dan Anda tinggal klik di sini Digital Art Prom yang sudah saya susun. Bagi Anda yang belum tahu Digital Art Prom itu apa, jadi Digital Art Prom adalah prom image yang sudah saya sediakan. Khusus digunakan di Leonardo AI. Jadi, Anda tinggal copy paste saja prom-prom image yang sudah saya sediakan. Di sini Anda tinggal cukup copy paste saja hasil-hasilnya. Ini hanya salah satu contohnya. Dan di sini saya tunjukkan kepada Anda bagaimana memanfaatkan prom yang sudah saya buat ini untuk membantu Anda mempermudah menjual produk digital berupa sticker. Nanti Anda tinggal copy paste saja linknya. Dan di sini kita lihat bagi Anda yang sudah mendapatkannya, Anda tinggal pilih saja di bagian sticker. Kemudian klik titik tiga di sini dan pilih Open Inside Stick. Dan nanti akan muncul prom seperti ini. Pilih di bagian sticker kucing dan Anda tinggal copy promnya yang ada di sebelah sini. Oke, setelah itu kita akan masuk ke dalam dashboardnya. Ini contohnya kita paste dulu di sini dan ini menu-menunya di sebelah kiri. Dan di sini presetnya kita pilih ya mode ponik ya, Leonardo Ponik. Dan di bagian prom insertnya kita auto-in saja. Seperti ini standar. Silahkan Anda ikutin ya. Kemudian kita paste dan kita klik generate. Kita tunggu saja beberapa detik ya untuk menampilkan hasil gambar yang sudah kita buat. Oke, ini sudah muncul. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Nah, di sini hasil-hasilnya. Nah, tinggal dipilih saja. Nah, seperti di sini yang saya buat sebelumnya, cat lovers. Dan di sini saya sudah pilih untuk mentransparansinya ya. Jadi, kita bikin dia backgroundnya transparan. Caranya di sini kita pilih di sini remove background. Ya, di klik dan itu menggunakan 2 token untuk menghapus background belakangnya. Nah, kita klik sambil di sini menunggu hasil prosesnya untuk menghilangkan background di bagian belakang hasil image kita. Oke, sekarang tinggal di klik seperti ini. Kemudian di bagian bawah sini klik yang no background. Dan kita lihat. Oke, bagus. Kemudian kita klik download image. Nah, di sini kita generate lagi image yang berbeda ya. Kita klik di sini. Jadi, nanti Anda bisa punya beberapa style ya. Untuk hasil sticker yang mau dibuat. Jadi, kita tunggu dulu. Di sini sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Ya, hasilnya. Dan Anda tinggal pilih ya. Ini mode gambarnya berbeda sama yang tadi. Jadi, tinggal Anda pilih aja nanti di Chrome Notion-nya. Nah, salah satunya misalkan mau kita hapus lagi backgroundnya. Kita misalkan pilih yang ini ya. Bisa kita caranya klik di sini. Kemudian, ya kita akan ambil gambar ini aja. Kita pilih remove background. Dua token ya untuk menghapusnya ya. Di sini, tunggu sebentar aja sampai selesai. Dan di sini seperti tadi, kita pilih yang no background. Dan, kemudian kita klik download. Nah, hasil tadi kita jadi satu folder seperti ini. Yang kita lihat dulu ya. Hasilnya apakah sudah bagus atau belum. Oke, jadi cukup bagus. Dan nanti kita tinggal upload saja ke dalam Dropbox ataupun Google Drive. Mungkin sekian saja video tutorial kali ini. Video bagaimana cara saya menggunakan Leonardo.ai untuk membuat produk digital berupa sticker. Di mana Anda bisa menjualkan sticker ini kepada para pesinta kucing, cat lovers. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, bagaimana yang mau menggunakan Chrome yang saya sediakan di video ini, Anda bisa klik link di deskripsi video atau di tim komentar video ini. Dan di part kedua, nanti saya ajarkan bagaimana cara memasukkan produk digital ini ke link ID, Tribu Leo, dan berbagai macam jenis platform penjualan lainnya. Aku Afri pamit. Sampai berjumpa di video selanjutnya.